Intro Hi everyone, welcome back to my channel I'm really excited to share this information for you Bagi teman-teman yang baru pertama sekali nonton video di dosen milenial Selamat datang dan jangan lupa subscribe dulu Yuk kita subscribe sebanyak-banyaknya Halo teman-teman edukatif semuanya Welcome back to dosen milenial Di konten kali ini saya akan berbagi informasi seputar kesalahan yang sering dilakukan oleh para pendaftar CPNS Sehingga gagal di seleksi administrasi Nah ini pendaftaran sudah semakin dekat loh, sudah di depan mata Dan pemerintah secara resmi telah mengumumkan bahwa pendaftaran akan dimulai pada tanggal 31 Mei 2021 ini Nah teman-teman ada beberapa hal penting yang teman-teman harus ketahui supaya tidak gagal di seleksi administrasi Karena saya sendiri punya pengalaman gagal tahun 2018 karena tidak memenuhi syarat administrasi Nah jangan sampai kita sudah merasa melengkapi semua syarat-syaratnya Tapi kok bisa tetap tidak lulus Nah jadi sebelum kita lanjut untuk membahas apa saja kesalahan yang sering dilakukan oleh para pendaftar Kita mau bahas dulu dokumen-dokumen yang harus teman-teman persiapkan Nah ada beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk administrasi nanti Biasanya yang dibutuhkan yang pertama adalah KTP Nah jadi teman-teman supaya mempersiapkan KTP-nya Kemudian kartu keluarga Lalu pas foto Untuk pas fotonya sendiri teman-teman silahkan siapkan pas foto yang berpakaian formal Dengan background merah untuk amannya saja Jadi teman-teman nanti ketika pendaftar yang sudah dibuka Tidak harus cari pas foto kesana kemarin atau tidak harus berfoto kembali Nah kemudian yang berikutnya yang perlu diperiapkan adalah Ijazah dan rahsid nilai Jadi dari saat ini sudah mulai bisa di-scan Dan dibuat dalam satu folder ya teman-teman Supaya memudahkan teman-teman juga Nah yang berikutnya ini adalah opsional Tapi biasanya juga dibutuhkan Yaitu akreditasi prodi Nah ada hal penting yang harus teman-teman catat untuk akreditasi Akreditasi yang diakui dalam hal ini adalah Akreditasi yang sama tahunnya dengan tahun lulus teman-teman Jadi jika ini tidak dipenuhi Maka teman-teman bisa dipastikan gagal untuk seleksi administrasi Nah ada juga instansi Yang mengharuskan teman-teman harus mempunyai sertifikat TOEFL Nah jadi dari sekarang sudah bisa di-persiapkan juga Jadi sertifikat TOEFL ini juga teman-teman mau diperhatikan Karena bisa jadi ini dokumen yang sangat penting Dan dibutuhkan nanti untuk persyaratan diadministrasi Nah kita lanjut kepada kesalahan yang sering dilakukan nih Sama para pendidikan Kesalahan yang pertama yaitu ketika membuat surat lamaran Nah di surat lamaran ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan Yang pertama adalah salah format surat Nah ada beberapa format surat yang sudah disediakan oleh instansi Maka teman-teman harus mengikuti alur Apapun format yang sudah disediakan Jangan membuat format surat sendiri Nah jika tidak ada format yang disediakan Maka teman-teman bisa menggunakan format yang lain Yang resmi juga Yang kedua Jika instansi teman-teman meminta untuk membuat surat lamaran Dengan tulis tangan Maka teman-teman harus membuatnya dengan tulis tangan Jangan menggunakan komputer atau mengetik ya teman-teman Jadi jika diminta menggunakan tulisan tangan Maka tulislah dengan tulisan tangan Yang ketiga itu adalah tanggal surat Nah ini juga sering sekali Tanggal surat itu lebih awal daripada tanggal pendaftaran Atau tanggal diselesaikannya pendaftaran di SSCN Nah ini terjadi di tahun saya Bahwa ada banyak pelamar yang sudah mengupload surat Padahal belum menyelesaikan Atau tidak sesuai dengan tanggal diselesaikannya pendaftaran di SSCN Nah yang berikutnya adalah materai Jika materai yang diminta misalnya materai 6 ribu Atau sekarang yang berlaku adalah materai 10 ribu Maka teman-teman harus ikuti Jangan menggunakan materai yang lain Yang berikutnya adalah formasi jabatan Ini sering sekali juga menjadi kesalahan fatal Dari para pendaftar Sehingga mereka gagal Nah perhatikan formasi yang dibutuhkan Teman-teman jurusannya apa Kualifikasinya apa Kemudian apakah melalui jalur kumlaut atau jalur umum Jangan sampai teman-teman coba jalur kumlaut padahal tidak kumlaut Atau misalnya yang diminta adalah pendidikan bahasa Indonesia Tetapi teman-teman mendaftar di melalui jurusan sastra Indonesia Seperti itu Nah jadi coba diperhatikan ya Beda jika misalnya yang diminta adalah rumpun ilmu ya Tapi jikalau jurusan kita tidak sama persis Mohon diperhatikan kembali Di pertimbangan kembali Apakah sudah benar-benar sesuai dengan kualifikasi yang mereka minta Nah yang berikutnya adalah usia Ini usia yang diizinkan untuk mendaftar Adalah usia yang maksimal 35 tahun 35 tahun 0 bulan dan 0 hari Jadi jika teman-teman sudah melewati usia 35 Misalnya lewat 1 bulan itu pasti akan di diskualifikasi Yang berikutnya adalah hasil scan Seperti yang tadi saya sudah ingatkan juga Teman-teman harus menyiapkan dokumen yang di-scan Maka hasil scan tersebut harus jelas dan bisa dibaca Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton